Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah milik Bertamina punya 13,80 miliar lembar Pair 6,4 kali dan PBV 0,9 kali Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Saat ini, Mimin mau bahas satu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT. Bertamina Bertamina punya kepemilikan di saham ini sekitar 56% Perusahaan ini bergerak di bidang oil, gas, and coal Dan mampu menghasilkan kenaikan laba sebanyak 439% Selain itu, valuasi PR dan PBV saham ini tergolong rendah Jika dibandingkan dengan industri sejenisnya Apakah ini berarti saham ini layak untuk dikoleksi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan tribulan 3 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton sampai selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset Pegas punya aset 7,54 miliar dolar di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 7,53 miliar dolar Artinya, aset perusahaan naik 0,01 miliar dolar atau 0,13% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 7,54 miliar dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,65 miliar dolar Artinya, 35,15% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,04 miliar dolar atau 1,49% Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas Dari total aset 7,54 miliar dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,43 miliar dolar Artinya, 18,97% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,26 miliar dolar atau 22,22% Kedua, liabilitas Pegas punya liabilitas 4,25 miliar dolar sampai trikulantiga 2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4,57 miliar dolar Artinya, hutang perusahaan turun 0,32 miliar dolar atau 7% dalam satu tahun ini Nah, dari total liabilitas 4,25 miliar dolar, perusahaan punya hutang obligasi sebanyak 1,96 miliar dolar Artinya, 46,26% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,002 miliar dolar atau 0,10% Selain hutang obligasi, ada juga liabilitas yang masih harus dibayar Dari total liabilitas 4,25 miliar dolar, perusahaan punya liabilitas yang masih harus dibayar sebanyak 0,413 miliar dolar Artinya, 9,72% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,157 miliar dolar atau 27,54% Ketiga, ekwitas Pegas punya ekwitas 2,52 miliar dolar sampai di bulan 3 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2,23 miliar dolar Berarti, ekwitas perusahaan naik 0,29 miliar dolar atau 13% Nah, dari total ekwitas 2,52 miliar dolar, perusahaan punya saldo laba yang dicadangkan sebanyak 2,39 miliar dolar Artinya, 94,84% ekwitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,27 miliar dolar atau 10,15% Keempat, pendapatan Pegas punya pendapatan 2,25 miliar dolar sampai di bulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,15 miliar dolar Berarti, pendapatan perusahaan naik 0,1 miliar dolar atau 4,65% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok Pegas punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,54 miliar dolar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,46 miliar dolar Berarti, biaya pokok naik 0,08 miliar dolar atau 5,48% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba Pegas mampu menghasilkan laba sebanyak 0,286 miliar dolar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,053 miliar dolar Berarti, laba perusahaan naik 0,233 miliar dolar atau 439,62% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan Pegas punya ROE 15,12% dengan NPM 12,70% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 168,48% Rasio keuangan Pegas cukup baik dari ROE dan NPM Meski begitu, harus diingat bahwa kenaikan laba tidak murni dari operasionalnya Perusahaan juga punya DER yang cukup tinggi, di mana utang jauh lebih besar dari modalnya Penelapan, valuasi Saham ini punya PER 6,42 kali dengan PBV 0,97 kali Valuasi Pegas tergolong rendah dengan angka PER dan PBV di bawah rata-rata Meski begitu, harus diingat bahwa angka PER bisa serendah ini Karena ada kenaikan laba di luar operasional usahanya Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Kenaikan total aset berasal dari peningkatan saldo kas 2. Laibilitas berkurang karena ada penurunan pada laibilitas yang masih harus dibayar 3. Kenaikan ekbitas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan 4. Pendapatan hanya naik 0,1 miliar dolar Tapi, LAPA bisa naik 0,23 miliar dolar Hal ini berasal dari peningkatan pendapatan di luar operasional 5. Rasio profitabilitas cukup baik Tapi, saham ini punya DER yang tinggi 6. Valuasi saham Pegas masih cukup rendah Demikian analisa singkat saham Pegas berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisaham ini Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analyst Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analyst Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi Silahkan catway akan nomor yang tertarik di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih